Selamat sore rekan-rekan muda yang terkasih, kali ini saya Feva lagi bersama Romo Hari yaitu Romo Komkep dari KWI. Nah sekarang kita bakal tanya-tanya tentang acara yang diselenggarakan oleh Komkep Kusok Tanjung Karang ini. Selamat sore Romo Hari. Sore. Gimana kabarnya? Ya seperti ini, baik. Oke Romo Hari, kira-kira tanggapan Romo Hari mengenai acara ini itu gimana? Acara ini sangat mengesankan, saya sangat tertarik dengan kegiatan seperti ini. Teman-teman dari aktivisnya, dari pengurusnya, dari pendamping ngumpul bersama gitu kan ya. Bersatu gitu kan ya, untuk merencanakan bersama bagaimana upaya yang bisa diusahakan untuk orang muda. Ini menarik banget, saya senang. Terus kalau kesannya Romo Hari kepada orang-orang muda, katolik, sekolah Kusok Tanjung Karang ini gimana? Oh banyak, banyak. Apa aja terus? Yang jelas saya punya harapan banyak untuk teman-teman muda gitu kan. Orang muda itu saya ingin sekali mereka juga semakin aktif dalam kehidupan mengerja dan bermasyarakat. Mengambil peran yang bisa dijalankan oleh orang muda lainnya. Banyak sekali peran yang bisa diupayakan di dalam kehidupan mengerja atau bermasyarakat. Apalagi kita punya bonus demografi, penduduk Indonesia itu sebagai pesan besar itu adalah orang muda. Maka sangat bertumbuh pada orang muda, maka mari kita semakin kreatif, maka kita semakin punya terobosan untuk gereja kita, untuk masyarakat kita. Rasanya orang muda itu solusi. Jadi kesan-kesannya apa nih selama acara ini Romo? Oh iya, kesannya ya kamu tadi. Kok saya jadi ngomong kemana-mana? Ya kesannya saya, ya tadi seneng saya menjadi semakin antusias, saya semakin menjadi muda gitu kan ya. Saya update juga, update juga orang muda Tanjung Karang itu seperti apa sih sekarang gitu kan ya. Ternyata kota juga ya. Tapi yang jelas menarik gitu kan ya teman-teman, karena saya lihat kompak, antusias, disiplin gitu kan ya. Ini yang modal yang sangat penting untuk kemajuan kesepatan Tanjung Karang ini. Oke terima kasih ya Romo Harrier, sewaktunya udah mau diwawancara. Oke sampai jumpa. Sampai jumpa.